Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Kembali lagi dengan saya, saya Bol Habib Di sini di pelajaran ASG kelas 12 Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk praktikum Meng-install VPN server pada Debian 9 Mohon maaf ya di sini terkulis Debian 10 Tapi yang saya maksud di sini adalah Debian 9 Yang dipakai oleh kelas 12 Untuk alat tambahan kita butuh laptop komputer, virtual box, voice Debian, server, dan juga koneksi internet Lebih baik ada koneksi internet Tapi kalau pun tidak ada mungkin bisa menggunakan metode pakai DVD Yang sama seperti yang kalian kerjakan di kelas 12 Untuk persiapan OS nya di sini kita akan menggunakan dua buah adapter Adapter satu kita buat sebagai bridge adapter Kemudian adapter dua adalah host only network adapter Jadi di sini kita akan mencoba untuk membuat sebuah server Server VPN lokal saja ya Jadi dari server VPN itu kita akan mencoba untuk connect ke situ Sebenarnya server VPN itu bisa kita gunakan untuk kita lanjutkan settingnya sehingga bisa connect internet Tetapi itu agak susah jadi saya sederhanakan saja tidak bisa connect internet Tapi pada intinya settingannya seperti itu PPTP seperti yang saya jelaskan kemarin Adalah jenis VPN yang paling lama dan paling tidak aman Tapi ini adalah jenis VPN yang paling mudah untuk settingnya Oke tanpa panjang lebar Bisa kalian buat saya sendiri di job sheet nya Sekarang kita akan masuk ke debian nya Kita akan praktek ke debian Di sini ada beberapa langkah penting Ada dua langkah Yang pertama setting PPTP server nya Dan yang kedua adalah set koneksi PPTP ke Windows Dari Windows ke Windows Linux Seperti ini Oke kita mulai sudah login atau belum Start job Ya sudah login ya Kita besarkan saja Ya kita kalau di debian kita langsung login sebagai root Kita masukkan password Langsung saja ke langkah pertama Di sini kita akan menginstall PPTPD PPTPD Point to point tunneling diamond Dengan perintah apt install PPTPD Seperti ini Enter Kita klik yes Kita tunggu sampai selesai Langkah yang kedua Kita akan mengkonfigurasi Kita akan mengkonfigurasi IP yang digunakan oleh server nya Sedangkan remote IP Itu adalah IP yang digunakan oleh client nya Local IP Untuk local IP Kita mengikuti yang ada di job sheet Di sini Di sini Local IP nya adalah 192.168.562 Di sini 192.168.562 Kemudian remote IP Remote IP untuk di portal box Kita akan menggunakan network host only Di host only bisa kita buka di sini Di bagian paling atas Di sini ada tombol menu Kita pilih yang network Di sini ada IP nya Kita setting IP nya adalah Di sini kita setting IP nya Adalah 192.168.56.1 Jadi remote IP nya adalah seperti itu 192.168.56.1 Kita ctrl O Ctrl X Seperti ini Sudah jadi Kemudian di tahap yang kedua Kita akan mengkonfigurasi lanjutkan PPTPD nya Dengan perintah Nano ETC PPP PPTPD Slash Eh Mereka PTPD Strip Options Kita coba Nano ETC PPP Mereka PTP Kemudian PTPD Options Di sini Kita cari Kita cari Apa namanya Domain Kita cari Domain Kita cari Sebuah konfigurasi MSDNS Kemudian kita ubah Seperti di sini Cara mencarinya Kita bisa menggunakan Ctrl V Seperti ini Kemudian kita tulis MSDNS Seperti ini Akan muncul Di sini Tanda peger nya kita hilangkan Kemudian IP nya kita Ganti sesuai di Jobsheet 8888 Sama 8844 Oke Seperti ini Langkah kedua selesai Kemudian langkah ketiga Di sini kita menggunakan Kita membuat username Di sini username nya Ada di Nano ETC PPP Cap Secret Cap Secret Nano ETC PPP Slash Cap Secrets Seperti ini Nah cara menuliskan nya Yaitu username Tab Bintang Tab Password Tab Bintang Misal seperti ini Kita username nya adalah Linux Bukan spasi ya Tapi tab Bintang Tab Password nya apa Misal nya ORT Atau Bismillah Seperti ini Kemudian tab Bintang Jadi Linux Di sini Apa namanya Client nya namanya Linux Server nya Itu Terserah Bintang itu Terserah Bisa apa aja Secret itu password Password nya adalah Bismillah Kemudian pinta Yang terakhir itu Adalah IP address nya Karena kita Ingin yang sederhana Maka kita buat Seperti ini saja Ctrl O Ctrl X Seperti ini Kemudian Setelah semua selesai Kita restart PPTPD kita Dalam perintah Sistem CTL Restart Restart PPTPD Servis Seperti ini Jangan lupa Supaya Tidak bisa Supaya Bisa Langsung Hidup Setelah Kita Restart Linux Kita System CTL Enable PPTPD Servis Seperti ini Oke Sudah Sekarang Kita lanjut Ke langkah Selanjutnya Yaitu Adalah Kita Koneksi PPTPD Kita Ke Apa Namanya Ke Windows Host Windows Nah Disini Kita Cari Setting Setting Up Disini Kemudian Kita Pilih Network And Internet Kemudian Disini Ada Tombol VPN Nah Kita Tambah VPN Connection Kemudian VPN Provider Kita Pilih Connection Name Maaf Connection Name Yang Buat Sesuai Dengan Jobsheet Atau Mungkin Terserah Asal Ada Nama Kalian Misalnya VPN Save Tool Seperti Ini Kemudian Server Name Adalah IP Yang Kalian IP Dari Server Kalian IP Dari Server Kalian Kalian Setting 192 168 56 6.2 Tip In Type Disini Kita Menggunakan Pptp Point To Point Tunneling Protokol Type Of Sign In His Name And Password Tadi Password Username Yang Sudah Dibuat Tadi Adalah Linux Kemudian Password Nya Adalah Bismillah Seperti Ini Nah Disini Username Password Bebas Asal Bisa Di Connect Disini Sudah Ada Ya BPN Saya Dibuat Kemudian Kita Cek Connect Connecting To 192 168 Oke Connection Not Made Because Name Of Name Server Did Not Resolve Oke IP Mohon Maaf Disini Saya Setting Server Salah IP Address Salah Ya Mohon Maaf Nano IP IP AP Moan Maaf Network Moan Maaf IP Nya Disetting Guest Saya Adalah 561 Harusnya Adalah 56.2 Oke Kita Reboot Kenapa Reboot Karena Kalau Di Debian Itu Kalau Ganti IP Terkadang Terkadang Harus Butuh Reboot Kalau Enggak Reboot Nanti IP Yang Lama Masih Akan Terpakai Di Server Ini Kita Reboot Sekentar Oke Kita Masuk Route Kita Pastikan Pptb Nya Jalan Pptb 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 Status Seperti ini Running Kemudian Disini Kita Coba Connect Lagi Connecting Slot Slot Next 2 Oke Adakah yang salah disini ID Kemungkinan Ada yang salah Dissebelah Ini sudah Host only Komedian Oh Mohon maaf Disini Saya Ada Kesalahan 192 168 Ini Ada Komanya Tadi Saya Salah Menulis Ada Sedikit Kesalahan Disini Tadi Ada Komanya Kita Save Oke Sudah Normal Kita Coba Lagi Di Penumpang Yang Ketiga Gagal Lagi Kompleting The Connection Oke Kalau Seperti Ini Insya Allah Sudah Connected Silahkan Disini BPN Saya Colabit Disperti Screenshot Kemudian Di Upload Kemudian Disini Status Nya Ini Ptpd Nya Juga Di Screenshot Kemudian Di Upload Oke Itu Saja Untuk Perhatikan Ptpd Nya Praktikum VPN Server Nya Mudah Insya Allah Silahkan Dikerjakan Desuai Dengan Jobset Kalau Ada Error Bisa Apa Namanya Lihat Di Video Ini Ada Beberapa Error Saya Mengalami Beberapa Error Tadi Yang Pertama Karena IP Dan Yang Kedua Karena Settingan Di VPN Saya Jadi Mungkin Kalau Menemui Error Seperti Itu Bisa Melihat Di Video Ini Baik Itu Saja Oh Ya Jangan Kaget Ya Kalau Misalnya Begitu Connect Ini Apa Namanya Internet Tidak Jalan Karena Emang Tidak Jalan Karena Kita Men Setting Tidak Langsung Jalan Seperti Kita Hanya Untuk Praktik Saja Jika Ada Yang Kerenyakan Bisa Jabri Atau Mungkin Bisa D-group Juga Boleh Saya Harap Disini Kalian Bisa Mengerjakan Semua Insya Allah Ini Mudah Tidak Sesulit Praktika VPS Kemarin Jadi Saya Harap Yang Mengumpulkan Lebih Banyak Dari Kemarin Dan Waktu Mengumpulkannya Juga Lebih Cepat Oke Itu Saja Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh